Halo semuanya, kembali lagi di channel gue dan hari ini guys, gue mau kasih tau kalian sebelum memulai Ini bukan sponsornya, tapi ini gue ada kerjasama dengan Facebook Gaming Dimana disana gue akan upload hampir setiap hari, setiap bulannya Jadi ya, kalian dateng lah ya, link ada di deskripsi Jadi kalian bisa cek aja di bawah, itu ya, tolong, tolong diikuti ya, tolong ya, tolong di bawah sini nih Oke, setelah itu juga ngebantu untuk support channel ini juga ya Jadi, tapi santai aja, santai aja beberapa yang nanya bang kenapa gak di Youtube ya Gue masih akan tetep upload di Youtube kayak sekarang ini contohnya gue masih akan upload Masih live stream, cuma bedanya disini ada ekstra konten di Facebook, oke? Jadi kalian tinggal, ya tinggal nonton aja gitu, kalau kalian gabut gitu, ada tambahan lah ya Tambahan konten gitu, oke? Jadi kita langsung mulai ke video untuk hari ini Halo semua, hari ini gue mau kasih tau kalian cara buat bangunan kalian tuh lebih mewah, lebih indah Lebih serasanya tuh kayak proyek kalian atau bangunan kalian di Minecraft itu keliatan nyata Dan kalian tuh serasa ada di dalam proyeknya itu Itu caranya gimana? Caranya begini guys ya Ini ada namanya kan ada tiga peraturan Peraturan basic lah kalau di channel gue tuh Yaitu ada detailing, ada warna, dan yang satu lagi Yang sering gue sebut ya, sering gue sebut ini bener-bener fundamental ya Yang bisa tebak, ayo guys, apa yang bisa tebak? Jadi yang paling fundamental menurut gue itu komposisi bangunan atau komposisi layoutnya ya Itu paling penting, jadi kalian kalau mau buat game, game developing Kayak contoh kalian mau buat map atau level designer gitu, itu layout itu penting banget Jadi make sure kalian bisa belajar ini ya Jadi ini adalah tips bangunan supaya kalian bisa nge-build macam orang dewa Padahal, tapi keliatannya sebenernya biasa aja gitu bangunannya Ya, jadi gini, gue jelasin kenapa komposisi itu penting banget Jadi contoh, kita gak akan buat bangunan besar-besar ya guys Capek gitu ya, ini udah jam 5 pagi dan gue akan upload sejam lagi gitu Nah, jadi disini contoh ada bangunan nih Contoh disini ada bangunan Nah, disini ada beberapa bangunan Kita ini yang, ini contoh buruknya ya guys, contoh buruknya Kita buatnya kayak 2D aja lah ya Kayak misalkan disini ada kayak kota gitu Ceritanya ya, cerita atau pulau lah Kalian terserah kalian mau anggap ini kayak gimana Nah, kalian pokoknya misalkan begini ada yang begini Terus mungkin ini ada yang ketinggian Nah, jadi secara komposisi kalau kalian perhatikan Tunggu, sabar ini kita harus hancurkan dulu ini Mengganggu sekali, yoi Kalau kalian perhatikan disini adalah sebuah komposisi Dimana sebenarnya tuh komposisi bangunannya tuh gak simetris ya Sebenarnya gak perlu simetris Cuman yang penting itu adalah komposisi Dimana tuh kanan-kiri tuh serasa balance Atau gak berat sebelah gitu Jadi kayak kiloan, contohnya kayak kiloan gitu Misalnya kayak main juka-jukit gitu lah Atau kiloan gitu Kalian kalau berat sebelah tuh kayak Rasanya kan gak enak dilihat gitu Kayak berat sebelah Nah, sebenarnya Ada disini kalian Kalau komposisi bangunan tuh yang gue perhatikan tuh Orang tuh selalu Namanya kayak Kanan-kiri tuh selalu ngejumplang sebelah Atau depan belakangnya tuh Belakangnya sepi banget Depannya rame banget Sampai penuh banget Sampai gak keliatan gitu Ada juga yang bener-bener kayak kepisah-pisah Contoh misalkan ada kayak Temen gue waktu itu buat floating island Atau kayak buat organik di atasnya Tuh dia tuh kayak terlalu tinggi ke atas ini gitu Dia terlalu tinggi ke atas ini Ya, mengakibatkan disini tuh Terlalu, apa namanya Terlalu detach Bahasa Indonesianya Terlalu lepas gitu Dengan project kalian di bawah Jadi Disini tuh kayak Di tengah-tengahnya ini kosong gitu guys Jadi kayak kurang Menyatu lah Ada namanya Kalau di design Atau di seni itu Ada namanya Harmony ya guys Atau ada color harmony Ada 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 Harmoninya Apa Komposisi gitu Pokoknya Unity lah Kesatuan dari sebuah project Itu penting banget Itu pertama Kalian Kalian Kalau misalnya kalian bingung Kalian bisa searching-searching aja Kayak Contohnya yang ini Contohnya Yang ini Sabar Contohnya disini ada website Disini gue ketemu Disini ada 18 macam komposisi fotografi Kenapa fotografi Itu bang Bukan nge-build Jadi gini guys Gue kasih tau ya Di building Sama di Komposisi Apa Seni Fotografi Videografi Pokoknya apa aja Yang ngedesain Itu komposisi itu sama ya guys ya Jadi kalian Gak usah perhatiin itu Mau fotografi Mau apa Yang penting Komposisinya itu Kalian harus tau gitu Jadi ini gue jelasin disini Ada Ada golden Ada golden ratio Contohnya ada Rule of third Nah golden ratio itu Yang biasa muter Kayak gini guys Jadi mata kalian itu Di direct dari kanan Atau kiri Atau atas gini Serah kalian Pokoknya itu Ada bentuknya kayak Keong gitu guys Jadi kalian tuh Mata kalian tuh Komposisinya tuh Bisa dialihkan dari sini Sampai ke Fokus utamanya gitu Nah kalau Rule of third itu Basically cuma Kanan kiri Doang sih guys Kayak jadi tuh kan Kalau di foto itu Ada 9 grid Nah disitu Nanti ada kayak Tengah-tengahnya Eh samping-sampingnya gitu lah Dan pair of third Terus golden triangle Terus ada balance Balance Kalian kiri gampang Leading lines itu kayak Basically ada garis Yang menuju Ke fokus kalian gitu ya Nah pokoknya kalian disini Harus pelajarin nih Komposisi juga nih Lighting Termasuk cuma Kalau di minecraft Gak pake shader ya Gak ada begini Jadi Rata-rata tuh yang Begini-begini nih guys Jadi intinya itu Komposisi-komposisi yang Kalian harus pelajarin Di minecraft Juga gitu Jadi bukan Untuk fotografi doang Jadi untuk Yang lain juga Jadi Gini-begini Jelaskan ya Bagaimana Biar keliatan ini Bear balance Itu gampang banget Jadi kalian tuh Bisa tambahin kayak Pulau lagi Kecil disini contohnya Atau Misalkan di tengah nih Di tengah nih kalian Biasa kalau gue sih Suka Suka Apa namanya Tambahin Bangunan rata besar gitu Di tengah Nah ini Seterusnya rata basic Yaitu gue tau guys Itu rudal tebal Cuman Biarin guys Kita itu Masuk untuk komposisi kita Jadi kalian kalau perhatiin Ini tuh sekarang Kanan kirinya tuh Ini ya Udah lebih balance gitu Tapi Fokus utamanya tetap Di rudal tengah ini guys Itu Paling Paling gampang Gitu ya Kayak jadi Kalian kalau di bangunan Ada komposisi Itu ada namanya Focal point Focal point itu apa Focal point itu adalah Inti Pentingnya ya guys Jadi Komposisi paling pentingnya tuh Bangunan kalian tuh Mau lihat Apa Mau lihat tuh dari mana gitu Paling Paling ngejreng Paling keren Paling mewah tuh Keliatannya tuh dari mana gitu Jadi kalian harus pikirin itu Jadi Kalau untuk contoh gampangnya Ini ada rudal Tengah Nah Kalau misalkan kita lihat dari tengah Itu kan keliatannya tuh Langsung jelas tuh Fokusnya kesini gitu Nah sedangkan Kalau misalkan kalian Ada mau yang Rudalnya tuh rada belakang Jadi ini Gue sering perhatiin juga Ada yang banyak yang salah Jadi contoh nih ada Disini ada rudalnya kita ya guys ya Disini ada rudalnya kita Nah disitu Dia tuh rada belakang gitu Gak keliatan gitu ya Jadi rada menjauh Sabar nih Kita buhancurin dulu Nah Yang gue sering perhatiin dari kalian Atau Beberapa yang Yang Amateur baru ngebuild Atau kalian Emang gak tau sama sekali Ada yang buildnya bagus guys Detail bagus Cuma bagus Cuma secara komposisi Itu kurang banget Jadi ini Bangunan rudal kita nih Rudal kita itu adalah Fokus utama kita Tapi yang Dimasalahkan Disini tuh Ada beberapa orang Dia malah taruhnya tuh Begini guys Dia tuh taruh Kayak bangunan-bangunan Kecilnya tuh Rada Ketengah banget Rada ke belakang banget Jadi Jadi tuh dia tuh kayak Nutupin Atau Kayak Iniin banget Jadi dia tuh kayak Ngebanting Ngebanting Fokusnya kalian Tuh mau kemana gitu Jadi Contohnya kita beginilah ya Contohnya kita taruh lagi Bangunan sini Bangunan sini Terus itu Disini ada bangunan lagi Kadang Disini gue sering banget Perhatiin guys Jadi ini Contoh-contohnya aja ya guys ya Disini ada bangunan lagi Mungkin Bahkan bangunannya di depan Tuh lebih tinggi gitu Yang disini Yang akibatnya Kenapa disini jadi Fokus kalian menghilang Disini kan kalian bingung kan Fokusnya mau kemana Ini kalian juga bisa membedakan Cuma karena Bloknya juga beda gitu Kalau Misalkan sama Itu juga akan susah gitu Bedainnya Jadi Nih gue Contohin aja ada ya Nah Kita giniin Kita kesini Itu kalian tuh Bingung tuh Kayak Tunggu Ini kurang Masih kurang Masih keliatan Masih keliatan Nah Itu biasa ada yang buat begini guys Jadi tuh bener-bener nutupin Jadi fokusnya tuh salah gitu Jadi Jadi dia Mau Misalkan mau fokusin yang Sono Malah fokusnya dia ke depan sini Kenapa Pertama tuh dia ini lebih depan Lebih kosong Dan Itu lebih tinggi Lebih besar gitu Jadi keliatannya Fokusnya tuh malah ke Objek yang ini Atau subjek yang ini gitu Nah Gimana cara Bener ini Jadi pertama Kalau gue sering lakuin Itu yang namanya itu Antara pendekin Antara pendekin Bangunan yang di tengah sini Atau dikasih jarak Lebih Jadi dikasih jarak Lebih Jadi tuh Kita open begitu aja Langsung jelas gitu ya Langsung keliatan gitu Langsung keliatan disini Nah ini Komposisi leading line nih Gue jelasin nih Nih Leading line nih Nih Mata kalian tuh Akan Selalu buat Garis guys Ingat guys Manusia tuh akan selalu buat Kayak semacam garis Jadi Contoh kita ada Beberapa kotak Atau buletan Begini Contohnya ya Kita buat begini aja Kita buat sesimpel Ini aja Begini Begini Kalian kalau lihat dari atas Pasti kalian langsung Imajinasiinnya tuh Disini ada garis nih Disini ada kayak garis Yang Bentuknya bulet Nah itu manusia tuh Begitu guys Matanya guys ya Jadi Jadi itu Akan berpengaruh banget Di dalam desain Jadi kalau kalian perhatiin Walaupun Ukurannya beda Walaupun Tebelnya beda Jaraknya beda Nggak nyambung Sama sini ada jarak Tapi Kalau Secara komposisi tuh Dia bentuknya kayak V Kalau kalian perhatiin tuh Kayak segitiga nih Kalau dari sini Jadi Itu Itu yang bisa Fokus Fokusin kita tuh Ke projectnya kita Atau apa Bangunan utama Kita gitu Nah Terus juga Misalkan ini juga Kita bisa pendekin Mungkin kalau ini emang Kalian butuh tinggi Kalian bisa pendekin Dikit aja Nggak masalah juga Kayak pendekin Dikit aja gitu Setidaknya Nggak terlalu Nggak terlalu Nutupin ini banget gitu Oke Jadi kalian kalau Mau yang tinggi-tinggi Biasa sih Gue taruhnya di belakang Belakang-belakang sini Jadi itu Dia ngebentuk Frame Atau ngebentuk Lingkaran gitu Kebangunan Jadi walaupun Ini disini Dia tuh Belakang tuh Cuma untuk Background doang Untuk menuh-menuhin Sedangkan tetep Fokusnya akan tetep Kelihatan ke tengah Jadi Intinya guys Kalian kalau mau nge-build Itu komposisi Penting banget ya Yang pertama tuh Komposisinya tuh Yang tadi Yang ada 18 jenis itu Tapi ada beberapa Nggak kepake di Minecraft Kecuali kalian pake Shinder Mungkin kepake Terus Ya itu ya guys Kayak komposisi Tadi kayak komposisi Foto-foto Foto-foto Atau desain itu Penting banget Terus ada yang namanya Harmony Atau ada Unity Dan Yang terakhir Ini yang tadi Gue jelasin Tentang Belakang ini Yang gue ngoceh Panjang lebar ini Itu artinya Whitespace Whitespace itu adalah Ruang jeda Jadi dikasih Ruangan kosong Ke Bangunan Utamanya gitu Atau subject Atau objek utama Kalian yang kalian mau fokusin Jadi Jadi jangan dipepet Begini semua Gitu kan Kayak pusing Gitu Kasih lah Kayak rongga Kayak misalkan Ini objek utamanya Nah kasih kayak Jarak gitu Kasih jarak gitu Nah jadi ini Namanya nih Yang kosong ini Yang kosong-kosong ini Namanya Whitespace ya Ini namanya Whitespace nih Yang kayak begini nih Nah ini yang Gue Gue kuning ini semua Ini namanya Whitespace ini ya Jadi Itu Intinya kasih ronggang Supaya mata Kalian tuh bisa Ngelihat gitu Kayak Bentuk dari kota ini Gimana Bentuk dari proyek ini Gimana gitu ya Tapi jangan terlalu Lebar juga Jadi Mencar-mencar gitu Jadi aneh gitu kan Kalau keliatan kayak gitu Jadi kayak Kayak Jadi proyeknya tuh Kayak persatuan gitu Bukan jadi Kesatuan Anjay Jadi Ya itu aja guys Senaranya dari Tips ini Dari semua kalian tuh bisa Ya dapet pencerahan ya Dari Dari Ini ya Dari penjelasan gue Sorry kalau misalnya Kurang jelas guys Soalnya ini emang Teorinya emang Senar Rada panjang Gue bahasnya bisa panjang banget Tapi gue coba Compact Sedikit-dikit mungkin ya Supaya kalian bisa ngerti gitu Oke Jadi Ya itu aja guys video Untuk hari ini Semoga kalian enjoy dengan videonya Jangan lupa like Dan jangan lupa subscribe See you guys next time Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax